Halo teman-teman semua, kita balik lagi di Wild Rift Gaming Pada video kali ini aku mau ngebahas tentang update yang baru tadi pagi nih ya Jadi kan tadi pagi ada maintenance dimana hari ini nanti malam akan ada GVG sudah terbuka Lalu juga muncul yang namanya event baru guys Nah di video ini kita bakal ngebahas tentang event yang satu ini ya Jadi disini ada yang namanya Academy Summer Vacation Event ini terbagi menjadi dua, yang pertama ada Extra Curricular Event dan juga Vacation Goals Nah menurutku disini untuk Extra Curricular Event ini dia bakal reset setiap harinya ya Jadi teman-teman wajib banget buat ngejalanin quest yang ada disini setiap hari Sedangkan untuk Vacation Goals disini ini nanti dia akan habis seiring dengan kalian sudah mengerjakannya Tetapi gak perlu khawatir teman-teman Jadi misalnya teman-teman itu misalkan disini menang KVM 3 kali Kalau kalian sudah menang KVM 3 kali dia akan muncul quest baru teman-teman Yang dimana mungkin dia akan muncul menang KVM 6 kali lalu mungkin menang KVM 9 kali Jadi aktivitas teman-teman disini sangat-sangat diperlukan ya teman-teman ya Contohnya disini aku sudah menyelesaikan untuk misi yang Tavern Minigames Jadi disini tuh nanti awalnya tuh 3 per 3 kita Eh kita perlu sorry 1 kali Tavern Minigames Terus nanti main 1 kali lagi Terus main 2 kali Terus main 2 kali lagi Terus main 3 kali Dan hadiahnya juga akan bertambah teman-teman ya Jadi kalian bisa melakukan ini bareng sama temannya kalian Jadi saling nge-GB lah nge-GB misi masing-masing Mungkin buat teman-teman yang free player itu gak akan dapet yang top up guys Jadi disini ada juga dimana player yang top up itu akan mendapatkan benefit ya disini ya Kalian akan mendapatkan poin tambahan ya Contohnya disini top up 1 kali kalian akan mendapatkan coin ini Top up 5000 diamond kalian akan mendapatkan coin ini Nah dia begitu juga dengan kelipatannya Lalu untuk yang bidding B bidding ini juga mungkin buat teman-teman yang non top up atau free player Ini agak sulit ya Jadi ya yang ini gak usah dilihat lah Ini nomor 7 ini dilewatin aja lah ya Kalau buat kalian yang free player Lalu buat yang first atau last hit Ini masih bisa buat teman-teman free to play Tetapi ya memang harus hokinya Misalkan dapet first hit gitu Atau dapet last hitnya untuk mini ataupun MVP Seperti itu Dan buat yang question lainnya Aku rasa teman-teman pasti bisa melakukannya Nah kalau masalah yang dapetin kartu ini ya oke-oke-an ya guys ya Jadi ya semoga kalian bisa dapetin kartu juga Dan kalian juga bisa dapet kartu dari event ini juga sih nantinya Kita bakal lihat hadiah-hadiah apa yang bisa kita dapetin di event yang satu ini Kita langsung ke Akademi Kantin Oke disini ada hair ya Dan hair ini aku rasa terbagi menjadi dua Yaitu untuk cowok dan untuk cewek ya Jadi kayaknya kalian harus hati-hati kalau kalian mau ngambil ini ya Takutnya kalau kalian udah ngambil ini Ini gak bisa dipakai ke cowok Kalau misalkan karakter kalian cowok Jadi kalau misalkan karakter kalian cowok Kalian ambil yang ini ya Tapi untuk kacamatanya aku rasa tetap bisa ambil yang ini Dan ini untuk kostumnya ya teman-teman Nanti kita bakal lihat kostumnya di wardrobe Biar kalian bisa tau kilatannya bentuknya kayak gimana nanti Dan disini ada yang namanya mount teman-teman Nah mount ini spring picnic ya Jadi kalau yang dapet dari kingdom pass level 80 kan summer picnic ya Kalau gak salah ya Nah ini hardwave ya yang mending hardwave base chair ini lah ya Kalau ada yang event yang baru ini Dia summer picnic eh spring picnic ya Mount juga ini guys Kalian juga bisa tukerin dengan mysterious box Yang bisa menghasilkan kristal buat kalian Dan kalian juga bisa dapetin ya beberapa item random lainnya Nah ini juga kalian bisa tukerin juga ini Yang menggunakan poin-poin yang ini nih Dan salah satu hadiahnya tuh adalah kartu guys Atau old card album kalau kita sebut old card lah ya Kalian cukup tuker ini lah ya Aku rasa ini bisa dituker dua kali ini maksudnya seperti itu ya Jadi kalian kalau misalkan punya 128 poin ini Kalian bisa dapetin dua kartu guys Jadi rajin-rajin lah buat nyelesain daily ini Event ini berlaku tanggal 24 Juli 2021 sampai tanggal 3 Agustus Jadi kalian masih punya waktu kira-kira Satu minggu lebih lah istilahnya ya Buat nyelesain semua ini ya Aku rasa kita masih bisa dapetin item-item yang istilahnya kita butuhkan lah Kalian prioritaskan item-item yang kita butuhkan Oke kita baru lihat bentukan kostum yang baru dan juga mount yang baru Mungkin kita lihat mount dulu guys Oke kita bakal lihat mount Ini dia Iya Ini bentukannya buat yang spring picnic ya guys ya Jadi bentuknya kayak gini guys Ini kita gak bisa lihat lagi Gak bisa lihat guys Kalau dikendarain kayak gimana ya bentuknya ya Tapi bentuknya seperti ini Dan untuk buat trope Kita bakal cek untuk kostumnya guys Nah ini kalau Oh bisa guys ya Ini rambut cewek bisa dipakai cowok guys ternyata guys Tapi aneh sekali jadinya Oke Dan ini bentuk rambut yang ya itulah ya Cowok ya dengan jambulnya gitu lah ya Dan kita bakal lihat kacamatanya guys Kacamata eventnya itu tadi yang ini ya Wih dih Dan untuk bajunya Outfitnya itu yang 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 Ini guys Wih dih dih Ini udah kayak genji ya Genji ya Atau apalah ini ya Samurai guys Wow pedang guys ya Iya bentuknya seperti ini teman-teman ya Kalau kalian pakai rambut yang panjang Nanti jadinya Wih dih Duh Wih keren banget Gitu Set 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 Ya Jadi kalian bisa tukerin itu Di event yang satu ini Buat nyelesainya Dengan cara kalian masing-masing Mungkin kita dituntut buat rajin-rajin MVP Dan juga mini disini Karena Ya disini ada Divit MVP dan Divit Animini Jadi kalian cukup berpartisipasi aja Gak usah ngekill Gak usah apa Yang pentingnya kalian berpartisipasi Kalau pas ada yang refresh Atau pas ada yang bisa dikill Atau apa Refreshing soon Gini kalian Ikut aja lah Buat nambah-nambahin Event yang ini guys Jadi Begitu buat pembahasan Event yang kali ini Dan Sampai jumpa di GVG Semoga kalian nanti Di GVG itu Bisa cobain dengan Happy Walaupun pasti akan sedikit rusuh Ya untuk GVG kali ini Jadi Have fun aja di game ini Dan tetap bersenang-senang Dan Jangan lupa Kalau teman-teman suka dengan videonya Di like videonya Jangan lupa tinggalkan komentar juga Buat teman-teman yang ingin berkomentar Dan ingin request Atau ingin bertanya-tanya Tentang game Ragnarok X ini Khususnya untuk job please Yang sering aku bahas Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Jangan lupa di subscribe channelnya Sampai jumpa lagi di next video Be well And go drive Dadah Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 Bye